hai 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 nah seperti biasa selanjutnya ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan balance khasnya karena kalian tidak akan tertinggal yang bisa menarik seputar One Piece hanya di channel devil nomi tetap sih kan sebelum kalian komen kalian tonton sudah sampai habis agar tidak tersesat seperti babang Zoro Juro nah seperti biasa sebelum itu saya mau berterima kasih juga nih buat kalian yang udah memperbeda seperti beberapa devil nomi-dew nomi m-nya devil producer yang setia ini pertama buat Mas Iqbal Pargoy eh Iqbal Pargal lalu juga Mas Fendi Deca yang udah mau jadi member selama tiga bulan bulan dan lima bulan juga buat yang mau overpower nih dengan menjadi haki user terima kasih buat Mas Andi Agus dan Mas Bintang Arifanto yang udah tiga bulan juga keren banget dan yang mau menjadi penyelamat dunia ini alias will of the down yaitu Mas sefanya Jethro yang udah jadi member ini selama empat bulan yang wah wadaw banget nah buat kalian juga yang ingin join menjadi membership kalian akan mendapatkan dan badges yang keren ini di sebelah nama kalian dan stiker yang unik-unik juga kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya orang-orang ini sudah masa kalian belum nah mari kita buka video ini dengan mana nih yang kemarin komen dan bilang bakal nikah Rabu kemarin ditunggu follow up dan gimana ya setelah malam Jumat semalam mantap dan seperti biasa kali ini kita akan mengembangkan review One Piece untuk chapter 1055 sebuah chapter yang bikin hati ini aduh enggak karuan lah pokoknya seneng enggak kesel juga enggak yang intinya jadi nanggung yang oke lah kita langsung masuk saja membahas untuk chapter kali ini gimana chapter ini akan berjudul new era ya bener era baru akhirnya telah secara resmi dibuka oleh Oda dan disebut disini yang berarti new era ini yang akan menonton kita ke akhir dari serial One Piece di saga terakhirnya yang berbenar definisi kencangkan sabuk ngaman nih oleh Oda sensei yang aduh Oda dia bilang juga One Piece bakal tamat tiga tahun lagi nih di 2025 sedih banget nah dimana ini cepat ini kita mendapatkan color split yang berisi cover movie red lah yang kita sudah lihat dari kemarin kemarin dimana ada Luffy Saints dan Utah yang bisa dibilang ini memang chapter terakhir sebelum merilisnya resmi movie red di minggu depan nah chapter ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan di ibu kota bunga dimana Nami Tama dan Zeus yang sedang menikmati pesta dengan makanannya dan di luar area Momonosuke pun sudah dikalahkan oleh Ryo Kyugyo yang mata pun mau menolongnya tapi Momo ini tetap kekeh agar dia tidak ikut-ikutan membantu Reizo pun menggunakan kemampuannya ninpo maki maki no jutsu dan menembakkan api ke cara Ryo Kyugyo dan dia berpura-pura jika dirinya terkena efek dari api buatannya yang ternyata eh cuma prank doang dia mengeluarkan tekniknya yang bernama bokarin yang berarti hutan anti-api anjay hutan anti-api dan keluar dengan mudah dari api-api tersebut Ryo Kyugyo pun berkata kau pikir bisa mengalahkan Admiral angkatan laut hanya dengan kelemahan biasa saja ya benar seperti yang banyak dari kita tahu kelemahan dari tanah atau kayu adalah api yang ternyata tidak mempunyai saudara-saudara di sini review pun dia menusuk tubuh Reizo dengan salah satu batangnya dan mulai menghisap nutrisi dari dalam tubuhnya komatsu dia mencoba menolongnya tapi tidak peduli seberapa banyak pun batang yang dia potong Ryo Kyugyo dia terus menumbuhkan batang-batang itu yang akhirnya dia berhasil menangkap ke semuanya Komatsu Denjiro Inu dan Neko yang sungguh mengecewakan sekali dari top 2 Samurai Oden Denjiro dan Komatsu yang aduh akhirnya malah nggak ngasih efek apa-apa lagi nih di pertarungan mini plot ini dan kita pun berpindah ke ruangan rahasia Nili Kozuki Sukiyaki di sini kita melihat semacam lorong dengan tangga yang sangat panjang yang terbuka di dalam tanah Sukiyaki pun dia berjalan bersama Robin dan Torao yang Robin bertanya apakah kau bisa kemari karena mencium wangi dari Robin dan Torao pun dia menjawab jika dia ini bukan hiena dia hanya tidak melihat Robin bersama nakamanya di pesta makanya dia mencarinya yang ui nyari tante Robin nih dan Robin ngomong lagi kau mencium wangi kuyang aduh makin mantep nih wangi tante Robin kayak gimana ya guys lanjut Sukiyaki pun tidak pernah berkata kepada Kaido dan Orochi terkait lorong rahasia ini tapi karena salah satu member penting dari bajak laut Kaido yaitu Jack yang seorang Gyojin atau Fismen jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dapat menemukan poneki tersebut Robin bertanya apa hubungan hal itu dengan Fismen dan Sukiyaki menjawabnya ya kalian lihat saja lah nanti sendiri dan Sukiyaki pun disini mulai menceritakan kisah tentang Wanokuni tapi Robin lagi-lagi memotongnya dan bertanya jika dia melihat cahaya dari lubang di lorong tersebut Sukiyaki pun menjawab untuk dia melihat kesana karena adanya kaca besar yang mereka ini sekarang berada di dalam bawah laut tersebut Robin dia merangkak di lubang tersebut dan akhirnya laupun ikut teleport bersamanya mereka melihat melalui kaca dan melihat puing-puing dari ancient city di bawah laut dan Sukiyaki pun bilang kepadanya bahwa puing-puing tersebut sudah ada selama 800 tahun yang lalu dan terima kasih ini bukanlah air laut karena puing-puing tersebut berada dalam kondisi yang sangat baik yang Sukiyaki pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan negeri Wanokuni ini dulu negeri Wanokuni katanya adalah sebuah negeri besar dimana lokasinya terletak di dasar dari Gunung Fuji dan berada di ketinggian atau elevasi yang sama dengan permukaan laut atau sea level dan satu poin pada sejarah akhirnya tembok besar yang disebut sebagai The Great Wall yang berartis sangat-sangat masif pun dibangun dan itu pun mengelilingi seluruh pulau dari Wanokuni yang membuatnya negeri ini menjadi terkunci yang akhirnya air hujan pun terus beratangan hingga akhirnya membuat negeri ini kebanjiran ya familiar bukan kalian dengan semua cerita hal ini yang ini sangat mirip sekali dengan Ark di Water 7 dimana pulau asli yang besar akhirnya terus meningkat karena ketinggian air laut yang berubah terus hinggaan kotanya harus dibangun di atas kota sebelumnya untuk Wanokuni mereka kebanjiran karena negeri mereka dibangun di tengah-tengah tebing yang membuatnya menjadi seperti lembah lah yang wajar dong kalau lembah banjir ya seluruhnya tenggelam dan ternyata ketinggian maksimal dari air hujan yang tercipta itu ternyata hanyalah setinggi tembok besar yang dibuat tersebut dan akhirnya menciptakan air terjun yang terus-menerus turun yang kita lihat saat Luffy dan Big Mom mencoba menaiki air terjun dan orang-orang pun akhirnya mulai meninggalkan Wanokuni asli dan membangun negerinya sendiri di sekitaran gunung Fuji yang akhirnya menjadi titik utama atau tengah dari Wanokuni dimana mereka semua akhirnya berhasil sampai ke dasar dari tangga tersebut dan sukiyaki akhirnya membukakan pintu rahasia yang ternyata adanya akses ruangan sangat besar dimana road poneglip ada di sana dan Robin pun bertanya jika mereka bisa menemukan gunung Fuji dan katanya bahkan ncnw pun pun terletak di satu bagian yang sama ini juga yang memang paralel yang lagi-lagi udah bangun Wanokuni yang mirip dengan Water Seven eh keduanya juga menyebutkan tentang Pluton kan dan lanjut disini pun sukiyaki berkata jika dia tidak pernah melihat Pluton ini secara langsung jadi dia tidak bisa menunjukkannya kepada Robin dan Torao dimana disini sukiyaki pun berkata cara untuk membawa Pluton keluar adalah tembok Wanokuni harus dihancurkan dengan kata lain itu adalah membuka batasan dan menghancurkan tembok pertahanan dari negeri ini yang berarti kita akan membebaskan ancient weapon Pluton dan lanjut Robin pun bertanya-tanya kenapa Oden ingin sekali melakukan hal itu yaitu membuka batasan yang ternyata awalnya karena sukiyaki dia sudah memberitahu semuanya sebuah informasi yang diwarisi secara turun-temurun dari keluarga Sogun ya walaupun saya sendiri tidak tahu apa yang Oden temukan di perjalanannya di lautan yang berarti dari sini terkonfirmasi bahwa Oden ini dia sudah punya dasar yang kuat untuk membuka batasan Wano dan itulah yang menjadi alasan kenapa dia terus-terusan ingin pergi dari Wanokuni yang akhirnya dia dia pun semakin menyadari betapa pentingnya Wanokuni dan membuka batasan setelah sampai ke pulau terakhir Loftail makanya memang kunci pentingnya adalah menunggu kedatangan Joy Boy yang tahu selama lima tahun dia di Wanokuni pun dia tidak melakukan apapun terkait hal itu kan padahal sebenarnya dia sudah tahu jawabannya dan kita pun akhirnya berpindah kembali ke luar kota di sini Ryokyu menangkap para sekabar dan Yamato dan dia pun berkata mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu terhadap mother of nature anjay yang Ryokyu pun melanjutkan jika Kaido masih ada di negeri ini dia tidak akan datang ke Wanokuni kekuasaan Kaido lah yang membuat semuanya menjauh dari Wano ini yang Ryokyu berkata untuk membawa Luffy sitopi jerami dan setelah dia mendapatkan kepalanya dia akan meninggalkan Wanokuni yang dari sini lagi-lagi terkonfirmasi ya jika Kaido ini tidak murni seorang vilain dialah yang benar-benar menjaga Wanokuni untuk datang ke Joy Boy dan dia juga yang menyiapkan segala hal tentang One Piece perang akhir dan yang lain-lain yang ini terasa bahas lah di video megateori yang lain di sini Yamato pun berbicara kepada Omonsuke bahwa dia harus meminta Luffy dan lainnya untuk menolong karena mereka tidak mau kalah dari orang seperti Admiral ini dan Omonsuke pun dia menangis bahwa dia tidak butuh bantuan dengan Luffy atau Yamato jadi dia minta tolong agar Yamato tidak memohon-mohon lagi kau sudah terkunci di Onigashima sumur hidupmu sekarang kau bebas dan itulah kenapa saya ingin agar kau pergi Luffy Zoro dan yang lainnya saya tidak bisa selalu minta bantuan mereka terus kita harus bisa melindungi negeri kita sendiri dari semua musuh dengan orang-orang yang ada di negeri Wanokuni kita tidak bisa minta tolong kepada mereka yang akan meninggalkan Wano jika seperti itu bagaimana kita akan melindungi negeri ini di masa depan yang ini lagi-lagi what a word banget oleh si bocah Momonosum yang alasannya sangat masuk akal dan oke banget yang lagi-lagi jika kalian perhatikan yang disebut itu selalu Luffy dan Zoro yang kenapa ya Zoro harus disebut gitu padahal Luffy dan yang lainnya aja udah cukup mewakili semuanya tapi nama Zoro tetap harus disebutkan Ryo Kyu pun dia mengejek Momonosuke karena bersikap seperti anak-anak dan berkata dia tidak tahu jika naga akan sangat memalukan seperti ini dan di momen terpojok akhirnya Momonosuke mencoba lagi menembakkan bola britnya yang ternyata berhasil dan itu pun menembus tubuh pohon dari Ryo Kyu Gyu pada kabar dan Yamato akhirnya berhasil bebas dan diokin pun kaget melihat apa yang sebenarnya terjadi dan Denjire berkata jika dia kurang menembak secara akurat dan akhirnya Momonosuke menembakkan kembali bola britnya karena Ryo Kyu Gyu dan berhasil membakar seluruh tubuhnya tapi akhirnya tanaman kecil tumbuh lagi di belakang tubuh aslinya yang dia pun tumbuh dari situ Ryo Kyu Gyu siap untuk bertarung lagi sambil berkata Oke jadi itu permainan yang kau Inginkan Jika seperti itu, baiklah kau Kaido Wanabi, aku akan membunuhmu dan menusukmu dari ujung ke ujung Tapi di tengah itu, tiba-tiba kita melihat adanya petir hitam yang muncul dari kejauhan sekali Yang Ryokyuki pun akhirnya merasa sesuatu yang membuatnya pusing dan dia pun berteriak Wah, sebentar-sebentar, Hausoko no Haki, siapa kau sebenarnya? Apa? Ternyata ini adalah banyak laut si rambut merah, ternyata mereka sedekat ini Yang disini cukup penasaran juga ya, apa yang buat Ryokyuki tahu jika itu adalah Sengs? Apa dia bisa merasakan dari hakinya atau dia bisa mendeteksinya dari kemampuan logianya, ya seperti Zetsu lah di Narto Yang ternyata kapal Sengs yang masih berada di lautan dekat Wonokuni Dan beberapa dari membernya minta Sengs untuk berhenti mengaktifkan Hausoko no Haki-nya Karena beberapa rookie di bajak lautnya ikutan pingsan Disini pun Sengs berkata, saya tidak berkata jika kau ini melakukan perbuatan tercelah Tapi angkatan laut yang menarget daun-daun baru yang baru saja mengubah sejarah banyak laut Saya pikir itu sangatlah buruk Yang oke dari sini berarti Sengs tahu jika ada Ryokyuki atau setidaknya angkatan laut lah Yang datang untuk mengincar orang-orang di Wonokuni Makanya dia sengaja mengaktifkan hakinya agar orang itu bisa merasakannya Dimana saat Sengs berbicara tadi, kita bisa melihat memorinya ketika bersama Luffy Lalu juga Momonosuke dan Hiyori Tapi ada satu yang kecil yang onda potong setengah-setengah banget Yang dari siluetnya terlihat jelas ya Jika itu adalah Uta Ya benar, karakter utama juga yang ada di movie terbaru One Piece Red Yang menjadi anak dari Sengs ini Yang aduh, ini ternyata adalah sebuah cerita atau berita yang sangat mengagetkan Ternyata Uta dari sini resmi karakter kanan ya Atau dia benar-benar ada Yang kita lanjut dulu lah Dan disini pun terlihat Sengs yang sangat-sangat marah sekali sambil berkata Apakah segitu takutnya dengan datangnya era baru ini? Ryokyuki tidak mendengar kata-kata Sengs tapi merasakan auranya Dan dia pun berubah ke tubuh biasanya dan berkata Tidak ada tujuan untuk bertarung melawan Sengs dan krunya Ya setidaknya untuk saat ini Dia pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni Ingat ya dari kata-katanya Jangan ada yang kelewat setidaknya untuk saat ini Jadi jangan langsung jebret bikin kesimpulan asal lah Admiral jauh di bawah Yonkou dan ketakutan yang ternyata ada alasan di baliknya Yamato pun merayakannya bersama dengan Omonsuke dan para sekabar Dan Omonsuke pun dia menangis kesenangan Disini juga kita diperlihatkan keadaan di bukota bunga Dimana Brook, Usopp, Chopper dan Frankie yang masih ikut berpesta bersama dengan Hiyori dan Toko Eh yang ternyata Luffy di bagian luar bukota Dia sedang duduk bersama dengan Zoro, Sanji dan Jinbei Disitu Luffy pun berkata Disisi ternyata dia pergi juga Dan Sanji pun berkata Sepertinya mereka tidak butuh bantuan kita ya Dan Zoro pun ikut mengomen Omonsuke saya terkesan Dan Jinbei berkata juga Tapi haki barusan tadi sangatlah gila Yang Luffy meresponnya Benar itu tadi apa ya Tapi entah kenapa saya merasa wajah yang familiar muncul di pikiran saya Yang chapter pun tutup dengan senyum Luffy sambil terlihat juga Kapal dari Sengs yang pergi menjauhi lautan Wano Kuni Dan seperti biasa kita akan bahas analisis tipis-tipis juga ya di video ini Pertama dari sini akhirnya terkonfirmasi juga kan Bahwa gak mungkin cuma Denjiro Yamato memonusuke doang Yang bisa ngerasain adanya orang lain yang datang Yaitu Ryo Kyugyo Yang pasti mereka semua sadar dengan kemampuan Kenmon Shokuhaki-nya Yang tentu saja orang-orang hebat dari grup kita gak mungkin kan Gak ada yang sadar Yang ternyata terkonfirmasi Keempat monster kita semuanya sadar Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei Yang plus Yamato juga Dia sadar dan pergi di luar Lalu yang kedua Untuk haki Sengs yang bisa sadar dari angkatan laut ini Bukankah ini sangat persis seperti apa yang Relic lakukan di Pulau Rusukaina Saat mau mengajari Luffy dahulu Disitu dia bisa mendeteksi binatang-binatang dengan jumlah yang sangat pasti Dan bahkan Luffy juga saat dia baru sampai ke Pulau Sabondi setelah Timescape Yang berarti jangkauan Kenbun Shokuh dari Relic dan Sengs disini sangat-sangat gila sekali Lalu mengenai haus shokuh besar Sengs pun ini Ada yang ngoment karena dia namut merah berarti klan Uzumaki makanya kuat Aduh mantap Tapi ini mirip ya sama Luffy yang dia lakuin saat awal berubah ke mode Gear 5-nya Atau mode Nikanya Petir hitam yang dasyat yang terasa sampai satu bola Onigashima Dan buat pingsan kroco-kroco yang ada Lalu yang penting juga adalah terkait Uta Yang ternyata dia adalah karakter canon Dan ini mirip seperti Shiki di Strong World Karakternya canon yaitu Shiki memang ada Tapi ceritanya atau Strong World-nya tidak canon ya Dan untuk case Luffy ngalahin Shiki pun itu cuma ada di movie saja Dan cerita utamanya gak mungkin lah Luffy pada saat itu udah bisa ngalahin sekelas pinji Shino Shiki Nah untuk Movie Red pun sama untuk karakter Uta-nya bener-bener ada di cerita utama Tapi untuk kisah utama dari Movie Red-nya gak akan nyambung sama cerita ini Nah mungkin itulah kurang lebih analisis singkatnya Dimana bahasan Pluton, Wano, Kaido, Ryukyugyu akan kita bahas di video Breakdown nanti Yang akan rilis hari Minggu ya Dan seperti biasa juga akan ada sesi pendapat saya pribadi terkait chapter ini Dan buat kalian yang cuma butuh review aja kalian udah bisa tinggalkan video ini ya Yang oke nih seperti yang saya bilang di awal video ini chapter yang bikin nanggung gitu loh Dimana oke sih kita dapat banyak sekali informasi sejarah Wano, Pluton, dan yang lain-lain Tapi di satu sisi ini Shanks ngapain dong dia datang ke Wano Kuni Kalau gitu apa maksud dari chapter 1052, 1053, 1054 kemarin Dimana kedatangan Ryukyugyu dan Shanks ke Wano Kuni yang seakan-akan akan terjadi sesuatu Eh akhirnya malah sia-sia doang Shanks toh pergi dan akhirnya Ryukyugyu pun ikutan pergi juga Ini kayak ha? Buang-buang chapter banget untuk mendapatkan inti di chapter 1055 ini Yang ternyata bahwa Uta adalah karakter Kenan dan itu pun membuat kita semakin penasaran dengan Movie Red Ya boleh sih itu menjadi salah satu bagian atau teknik marketing untuk kita menonton Movie-nya Tapi rasanya kalau plot yang di build up akhirnya sia-sia ini bukan Oda banget Makanya bingung juga kan sebelumnya pernah dibahas di video apa ya kira-kira plot yang Oda mau buat dari Ryukyugyu Dia kan gak mungkin dapetin kepala Luffy disini dan dia juga gak mungkin kalah disini untuk karakter yang baru muncul Eh ternyata dia cuma datang perkenalan dan langsung kabur begitu saja Hal ini sama pula kasusnya dengan Shanks yang dia datang terus ngeliat dan udah cuma langsung kabur lagi Kayak numpang lewat doang guys Nah tapi disini bukan berarti langsung banyak yang komen nih Yaelah siapolomin bikin ayat cerita sendiri deh kalau kayak gitu Tapi ini lebih ke maksudnya kita sebagai audiens boleh dong ngasih pendapat atau komentar Makanya disini juga saya masukinnya kan di sisi pendapat ya Jadi disini saya bebas untuk beropini atau berpendapat terkait chapter ini Ya ibaratlah kita makan ke restoran terus masakan yang gak enak Apa nanti chefnya bakal ngomong ya lo sendiri kan gak bisa masak Ya masak sendiri dong kan masak kayak gitu Makanya poinnya adalah kita gak perlu jadi mangaka atau chef hebat Untuk bisa memberikan respon atau pendapat dari suatu masakan atau jasa Tapi tetap di luar itu ini chapter yang sangat-sangat oke sekali Terutama penutupnya yang bikin wow banget Keempat monster topi jerami yang ternyata mereka sudah siap untuk membantu kalau-kalau situasi di luar kendali Layaknya mereka ini keempat boss lah yang perlu dilalui oleh Ryo Kyugyu yang sadis banget sih Mereka bahkan ngobrol dengan santanya loh padahal datangnya seorang admiral Yang benar kan tidak ada yang namanya pergantian trio monster apapun itu Itu pula bukan sebutan resmi Intinya mereka semua adalah seorang monster Nah overall seperti biasa ini chapter yang padat banget misterinya Dengan beberapa informasi baru dan penutup yang cukup gila dari kru kita Tapi memang tidak se-epik apa yang saya bayangkan yang akan terjadi di chapter ini Karena berakhir anti-klimaks Jadi akan saya beri nilai 9,2 dari skala 10 Kira-kira kalau menurut kalian berapa ya nilai atau overall untuk chapter kali ini Oh iya ada info penting juga minggu depan tidak kribur ya Kita bakal langsung tau nih nextnya akan dibawa kemana mini plot yang memang tidak kuntas tersebut Nah sebelum videonya ditutup So berterima kasih banyak nih buat kalian yang kemarin sudah ikutan berpartisipasi Untuk launchingnya limited edition dari dnm.words Yang bahkan ini cepet banget nih belum lama udah habis lagi untuk stock dari Luffy di gearpipenya Nah buat kalian yang kemarin ketinggalan dan gak dapet untuk kaosnya Jika kalian masih banyak yang pingin kan bisa langsung follow dan DM di instagram dnm.word Yang mungkin-mungkin nanti kita akan membuat batch 2 untuk Luffy di mode gearpipenya ya Nah jadi itu untuk video kali ini Kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian Gue Riffelong pamit and I'll see you guys next time Sub indo by broth3rmax